Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton! Biasanya kalian nge-post untuk film yang udah kalian buat, itu dimana biasanya? Selain di Youtube ya kan? Beberapa platform streaming itu iya pastinya, kalau sisanya kalau di Instagram tuh jarang. Kenapa? Karena memang buat film biasanya lebih dari memilihatkan Instagram pasti punya beberapa durasi yang comebacknya kayak gitu. Sisanya pasti di Youtube. Pasti di sana, ada tempat lain. Kalau di Instagram sama di Tiktok itu biasanya untuk kayak trailernya aja, cuplikannya aja. Oke, nah kalau menurut kalian keseruan yang paling seru banget dalam dunia film itu apa? Kebersamaannya sih. Kebersamaan? Pasti. Apalagi kalau misalnya ketemu cerita-cerita yang oke. Apalagi kalau aku lebih tipe yang kearifan. Cerita oke? Menurut kalian cerita oke itu kayak gimana? Kalau aku lebih kearifan lokal sih. Kearifan lokal, jadi cintaan itu nggak? Kurang. Karena yang kayak gitu udah terlalu banyak nggak sih? Kalau aku lebih kearifan lokal, buat beberapa film, itu pasti ngomongin soal entah masa kecil, entah ngomongin soal mitos-mitos yang pernah, itu kayak gitu. Nah kalau Bayu sendiri? Kalau sekarang ya, karena kalau dulu beda. Kalau sekarang lebih ke horror, komedi, thriller kayak gitu. Oh horror nih. Iya horror. Suka-sukahan. Oke, nah ini kan udah lama nih nggak produksi. Ada rencananya produksi lagi nggak sih kalian? Atau ada yang akan dikerjakan dalam waktu-waktu dekat ini nggak sih? Terus boleh dibocorin nggak sih kalau ada? Judul filmnya apa gitu kalau nggak ada atau Bayu sendiri? Mas Galle gimana? Ada keinginan duluan? Untuk dalam, kalau keinginan sih ada. Dari yang pocong tadi. Oh dari pocong, mau melanjutin cerita-cerita tadi? Tapi dalam bentuk animasi. Oh animasi. Iya. Oke. Jadi untuk rencana ke depan itu sebenarnya udah mau lanjut bikin film pendek. Melanjutin kayak sekuel dari pocong sendal jepit yang kemarin. Karena potensi ceritanya tuh masih luas. Masih bisa dikembangkan lagi. Nah karena saya juga nggak punya banyak waktu untuk bikin film pendek. Mungkin saya bakal untuk ke depannya mengembangkannya di animasi. Oke. Kalau animasi nggak pakai talent lagi ya kan? Nggak pakai talent lagi ya kan? Tantangannya apa nih kalau animasi? Mungkin gambar sih. Kayak kemampuan ngegambar saya kan juga nggak terlalu bagus. Nanti mungkin mau cari tim untuk yang ngegambarnya. Untuk yang animasiin saya sendiri sih. Karena memang basic saya di editor. Oke. Nah kalau animasi berarti talent nggak pakai ya kan? Pengisi suara kali ya kan? Ya paling pengisi suara sih. Pengisi suara yang harus dibayar gitu. Paling itu. Itu sih. Itu sih ya. Yang ngegambar sama yang nge-voice. Oh yang nge-voice gitu ya kan? Jadi bisa meminimalisir kan budgetnya sendiri. Nah kalau budget itu sendiri nih. Kalau kalian misalnya budgetnya melebihi dari pembuatan film itu sendiri. Kalian bakal teruskan pembuatan film tersebut atau seperti apa? Karena sudah di tengah. Udah di tahap produksi pastinya lanjutin aja. Lanjutin aja. Apapun yang terjadi. Hajar aja dulu. Walaupun sakit-sakit. Iya. Karena kan sudah pasti punya komitmen di awal kan? Kalau sudah ada komitmen ya harus diselesaikan sampai akhir. Yang penting filmnya jadi. Jadi. Oke. Luar biasa. Itu baru namanya sinias ya kan? Luar biasa kalian ini tentunya ya. Nah untuk di Bungkulu sendiri mungkin ya. Untuk di Bungkulu sendiri anak-anak mudanya menurut kalian itu si Nada. Mulai dari mungkin kan dunia film pendek ini kan masih belum dikenal banget sama masyarakat Bungkulu. Atau masyarakat luar tentunya. Nah ini bakalan maju gak sih di Bungkulu kalau Nada sendiri ngeliatnya? Maju. Asal kita punya memang didukung. Kita punya wadah yang besar. Kita didukung sama berbagai jenis tah elemen, lembaga, atau segala macam. Harus ada wadahnya di sana. Kalau kita pasti punya wadah anak-anak muda kan tipe-tipe yang ikut-ikutan gitu kan. FOMO lah istilahnya. Memang tipe kayak gitu kayak setelah FLS 2N kemarin ternyata banyak yang memiliki cerita-cerita oke. Cuman mereka gak tau ini bakal dikemanain nanti filmnya. Memang kalian itu dukungan itu sudah cukup atau seperti apa? Kalau untuk dukungannya mungkin kita butuh lokasi untuk pemutaran segala macam. Itu sangat kita butuhkan. Dimana palingan kalau kita ingin sih taman budaya. Makanya pemutaran di sana semoga dapat aksesnya di situ untuk bisa melakukan pemutaran segala macam. Dan itu sangat penting. Karena anak-anak muda sekarang cuma butuh wadah. Dimana tempatnya untuk kita muterkan film. Mau gimana pun hasilnya yang penting mereka show up dulu. Oke. Kayak gitu. Baik. Nah terakhir mungkin boleh silakan ada pesan dan kesan buat anak muda Bengkulu tentang dunia perfilman ini. Dari Galeh dulu silakan. Di era internet sekarang itu kan sudah luas untuk media sosial dan lain-lain. Memang mungkin untuk dukungan di Bengkulu itu wadahnya belum ada. Cuman dengan adanya internet itu kan semakin wadahnya itu jadi semakin luas. Jadi untuk orang-orang yang masih ragu misalnya ragu untuk buat film karena takut nanti sudah dibuat gak tahu mau muternya dimana. Itu kan sekarang ada internet. Jadi upload aja. Setiap apa karya-karya yang udah dibikin di upload. Itu bakal banyak orang yang ngapresiasi dan banyak yang nonton juga. Dari TikTok contohnya. TikTok kan sekarang lagi gempar-gempar dan lagi banyak banget orang-orangnya itu yang berkonten di sana. Oke baik. Makanya intinya kalau kita punya kreativitas jangan ditahan. Yang tahan. Keluangin aja. Karena medianya sekarang udah cukup banyak ya kan. Baik di TikTok, Instagram, Youtube dan sebagainya. Intinya punya kreativitas dikeluarin asal kreativitasnya itu positif. Baik terima kasih untuk kedatangan kalian berdua. Udah cerita banyak kita tentang film pendek. Semoga bermanfaat. Semoga kita sampaikan. Terakhir melakukan terus kreativitas buat anak-anak udah muda-muda kulu. Pastinya contohlah buat teman-teman yang di depan ya. Dan jangan lupa kalau ada film baru kasih tahu kita. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.